Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menapaki babak baru. Girdar pertama yang merupakan bagian dari struktur elevated proyek itu telah diinstalasi untuk kali pertama pada Senin 30 September 2019. Setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan terowongan Walini pada Mei 2019, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB menorehkan progres baru pada proses pembangunan jalur layang. Hal itu ditandai dengan berhasil diinstalnya Girdar. Direktur Utama PT KCIC Chandra Dwiputra mengatakan 60 persen dari total keseluruhan trase KCJB didominasi oleh struktur elevated, pemasangan box Girdar ini akan mendorong percepatan pembangunan trase yang direncanakan tersambung keseluruhannya pada 2020. Hal itu sejalan dengan target pengoperasian KCJB pada tahun 2021. Adanya langkah-langkah nyata yang dijajaki akan menjadi semangat dan keyakinan bagi kita semua yang ada di sini dan masyarakat Indonesia bahwa memiliki grad cepat adalah suatu impian yang segera akan menjadi kenyataan. Semoga momen ini dapat memacu kinerja kita untuk bekerja keras, bekerja cerdas, terus bekerja sama dan bersinergi dalam meralisasikan proyek ini secara bersama-sama untuk menjadi kebanggaan bagi negeri kita tercinta dalam waktu dekat ini. Menteri Badan Usaha milik negara Rini Sumarno mengatakan bahwa putra-putri Indonesia bakal dikirim ke Tiongkok untuk belajar mengoperasikan kereta cepat. Menurut Rini, SDM Indonesia perlu belajar ke Tiongkok karena kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan yang pertama di Indonesia sekaligus Asia Tenggara. Putra-putri kita juga akan training di Tiongkok untuk operasi, mengoperasikan kereta cepat karena ini betul-betul kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Jadi buat kami, buat Indonesia ini benar-benar satu kesempatan untuk kita banyak belajar dan memang Republik Raya Tiongkok sangat terbuka untuk transfer teknologi, jadi ini harus betul kita manfaatkan. Nantinya jalur kereta api cepat ini akan terbentang di sepanjang 140 km dengan waktu tempuh kurang dari 60 menit. Selain itu, kereta api cepat ini juga akan berhenti di empat stasiun yakni stasiun Halim, Karawang, Walini dan stasiun Tegal Luar. Kereta api cepat Jakarta-Bandung ini dapat menampung 566 sampai 576 penumpang dengan satu rangkaian terdiri dari delapan gerbong. Saat ini progres konstruksi per September 2019 sudah mencapai 34,89 persen hingga akhir tahun ditargetkan rampung 50 persen. Ira Hulu, David Sibaradi, Berita 1, Cikarang, Jawa.